Ketua DPRD Tarakan Arra Zali bersama Komisi 3 DPRD Tarakan, Kamis 25 Agustus meninjau langsung progres penanganan yang dilakukan Pertamina terhadap dugaan pencemaran air akibat tumpahan minyak di RT18 Gang Jagung, Kelurahan Karang Harapan. Ketua DPRD Tarakan Arra Zali menjelaskan penanganan awal sudah dilakukan pihak Pertamina sejak ada dugaan pencemaran air akibat tumpahan minyak yang berasal dari pipa yang sudah tidak digunakan lagi. Namun dirinya kembali mendapatkan laporan bahwa masih ada pencemaran yang terjadi. Adapun dari pengecekan langsung di lokasi yang tercemar, dirinya masih menemukan adanya tumpahan minyak di sekitar desa yang diidikasi merusak perkebunan dan lingkungan di sekitar. Pembersihan lahan dan lain-lain, ternyata kemarin masih ada kebocoran, jadi mereka hari ini turun lagi, mengecek. Dan kita lihat tadi juga di lapangan, di paren-paren situ, renasenya, masih banyak minyak-minyak yang bersampur dengan yang merusak, yang ada indikasi merusak perkebunan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Muhammad Hanafia menjelaskan, pihaknya akan selalu mengupdate perkembangan terkait penanganan dugaan pencemaran air akibat tumpahan minyak, di mana pihaknya meminta DLH Tarakan selalu melakukan monitoring dalam proses penanganannya. Adapun terkait pemanggilan kepada pihak Pertamina, pihaknya masih menunggu proses penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu satu minggu. Bila dalam satu minggu tersebut penanganan belum selesai, nantinya akan dilakukan pemanggilan. Kami akan polong dan kami tadi minta DLH setiap hari memonitoring di sini dan laporan ke kami supaya tindakan percepatan itu bisa dilakukan dan betul-betul serius ditangani permasalahan ini. Nah, karena hari ini kami melihat langsung dan sudah ada progres, di sini juga kan ada orang Pertamina, ya kan? Terus DLH sudah memanggil, sudah berkoordinasi, maka saat kita lihat ke depannya, ya sesuai dengan target waktu yang akan diberikan, satu minggu ke depan, apabila ini tidak ada tindak apa, tidak selesai, maka kami akan memanggil Pertamina. Namun kalau tidak, tapi kalau sudah selesai, maka kita anggap selesai, ya kan? Karena kejadian seperti ini di lapangan sudah biasa, namun yang kita butuhkan itu tanggapan, tanggapan dan tindakan. Kalau seperti ini tindakannya cepat, ya kan? Ada progres, berarti serius ditanggapi. Tapi kalau tidak ada tanggapan kan baru kita panggil, gitu. Apalagi ini kan jangka waktunya kan baru saja beberapa waktu yang lalu. Jan Nurian Syah melaporkan